Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan release Elastic IP atau bagaimana cara untuk menghapus Elastic IP yang pernah kita reserve, karena Elastic IP ini kalau kita gunakan not charge untuk satu Elastic IP untuk satu instan, namun kalau ada Elastic IP kedua maka juga akan di charge atau Elastic IPnya juga akan kena charge bagi kita jika tidak diasosiasikan ke running instan atau instannya dalam keadaan berhenti atau network interface yang tidak digunakan atau tidak terhubung dengan EC2 instan. Jadi kita akan melakukan release memang kalau Elastic IP ini sudah tidak kita gunakan. Kita sudah login di AWS di region Jakarta dan kita sudah diisi itu dashboard. Bisa kelihatan kita memiliki dua Elastic IP, bisa juga melalui klik ini atau menu sebelah kiri Elastic IP. Ada dua Elastic IP, kita akan menghapus atau merilis IP ini. Di sini kelihatan bahwa Elastic IP ini terasosiasi dengan instan ini. Jadi saat terasosiasi dengan salah satu instan atau network interface maka tidak akan bisa di-release Elastic IPnya karena ada instan atau network interface yang terasosiasi dengan Elastic IP ini. Jadi kita harus release dulu, bukan release ya, yang ini ya, disassociate Elastic IP. Jadi kita disassociate dari instan-nya, sudah berhasil baru setelah itu kita bisa release IP publicnya. Supaya kita tidak kena charge ya. Oke, kita berhasil merilis Elastic IP-nya atau IP public static-nya ya. Supaya kita tadi tidak kena charge ya. Karena dia akan kena charge saat instannya stop atau nick-nya atau network interface-nya tidak terhubung dengan instan. Oke, demikian bagaimana cara untuk melakukan release Elastic IP atau public IP yang static yang bisa kita gunakan di Amazon EC2 Instant. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.